Intro Oke, kembali lagi di Tri Pots Tri Brata Podcast Siap, 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 siap Anyway, apa kabar Siddiq? Sehat dong, lo gimana? Alhamdulillah sehat Gue denger kemarin lo abis diterjang penyakit ya? Kok diterjang penyakit sih? Jadi penyakit tuh nterjang gue Oh bukan? Gue denger lo diterjang asmara Iya Itu lo kali Tuh kan? Ketauan kan? Kalau salding gini pasti emang lagi Oke, kayaknya dia nonton Jadi ya Kurang ajar ke mas Siddiq ya Nah, pada episode kali ini Sebelum gue mulai pembahasannya Gue mau nanya dulu nih sama lo Lo tuh dulu waktu kecil Gue tidur itu ada hal-hal tertentu gak sih Yang dilakuin? Kayak misalnya nih Gue Kalo misalkan gue susah tidur Atau mau tidur Itu gue suka di Ini, di lulus Lulus ini Sama nyokap gue Waktu masih kecil Lo punya gak sih? Oke Gue punya Waktu kecil ya Waktu kecil gue tuh Kalo mau tidur Kalo gak mainin rambut nyokap gue Megang telinga Oh iya, lo pernah cerita ya Itu kayak jadi kebiasaan ya kan Yang disini bukan sih? Iya, sininya Yang enak deh pokoknya Ini kan kayak lembek gitu Ya, sampe sekarang gak? Enggak dong Kira aja sampe sekarang masih gini Lo giniin sendiri Lo sampe sekarang masih begini? Enggak Nah, tapi pernah gak Kalo lo waktu dulu Waktu masa kecil itu Kalo susah tidur Dinyangin lagi Nina Popo? Gue waktu kecil gak pernah ya Gak pernah dinyanyiin Nina Popo sih Paling yaudah Gue dikasih susu Udah lama-lama gue tidur Oh berarti lo gak pernah ya? Gak pernah Tapi lo tau gak Kalo misalkan Nina Popo itu punya cerita yang mistis Dan juga bisa dibilang Apa ya? Garis Iya, jadi Kalo menurut gue Memang kayaknya sih Gue denger dari banyak orang ya Emang dibalik itu kan Memang punya kisah Yang Ya cukup menyeramkan lah Cukup menyeramkan kan Bahkan pernah di filmin juga kan Indonesia Oh iya Iya, iya Iya, tapi gue gak pernah nonton itu sih Yang Nina Popo itu Nah Jadi Nih gue ceritain ya Jadi ada beberapa versi Tentang Nina Popo ini Ya Gue pilih dua dari versi itu Karena Ya Kalo misalnya kalian nonton versi lainnya Coba kalian nonton di filmnya ya Nah Untuk versi yang Pertama ini yang gue bacain Lagu itu Berasal dari Kisahnya Hell Nina Hell Nina Hell Nina ini anak kecil berarti ya Anak kecil Keturunan Indonesia Belanda Ya Ibunya itu orang Jawa Namanya Mustika Oke Nah ayahnya itu bernama Van Rojnik Ini orang Belanda Orang Belanda Jadi Ya Hell Nina itu keturunan Indonesia Belanda Nah Hell Nina ini termasuk Anak yang susah tidur Yang Insomnia Ya Bisa dikatakan Hell Nina itu Punya Insomnia lah Nah Akhirnya Si ibu mencari cara Untuk menidurkan si Hell Nina ini Tuh kan Awalnya si ibu tuh Bersenandung dengan Nada asal Nada asal itu Gak ada liriknya Akhirnya Sang ayah pun Memikirkan cara Bagaimana biar si Insomnia ini Gak kambuh Nah akhirnya Terciptalah Lirik Nina Bobo Nah ternyata Nina Bobo tersebut Ampuh Membuat si Hell Nina tidur Membuat si Hell Nina Ilang lah Kalau Apa Insomnia nya Tapi ternyata Lagu itu Malah menjadi Apa ya Membuat si Hell Nina itu Ketergantungan Sama Lagu itu Jadi setiap dia mau tidur Dia selalu dengerin lagu itu Iya Kalau enggak Dia gak bisa tidur Penyakit Susah tidur itu Kamu lagi Nah ini gimana ya Kayak menurut gue Mungkin karena masih kecil juga kali ya Kayak Kayak lo sama gue dulu Waktu mau tidur Iya Mungkin seperti itu juga Nah Akhirnya Yang namanya Maut itu kan Gak mandang umur ya kan Akhirnya Hell Nina itu Yang masih kecil Yang masih berumur 6 tahun Meninggal dunia Karena penyakit Yang cukup parah Nah kematian Hell Nina pun Menjadi awal Kisah mistis Dari lagu Nina Bobo Wah Oh jadi awalnya begitu Gue pikir itu kayak Ya Dari nenek moyang Dari nenek moyang kita Dari Indonesia gitu Lagu Nina Bobo Yang Yaudah asal nyanyi aja Supaya Nidurin anak-anaknya Ternyata dibalik Lagu Nina Bobo itu Kayak ada kisah yang Gimana ya Kayak Sedih juga Karena Gak bisa tidur Si anak Nah Dan lagi nih ya Ternyata Pada satu malam itu Si Dari sini Tadi si ayahnya Ayahnya Melihat sang istri Masih bersenandung Lagu Nina Bobo Untuk Melidikan si anak Yang padahal Tadi saat itu Anakku udah ke anak Oke Itu kan ibunya Lalu disusul lah Sama ayahnya Si ayahnya juga Ikut bersenandung juga Mungkin karena Gue ngerasain Kayak gini loh Kayak Ya udah Lalu dia udah Berkeluarga ya Suami istri Terus Ditinggalin sama anak Satu-satunya Yang ngerasa sedih gitu sih Jadi kayak Yaudah lah Dia masih mengira Bahwa anaknya itu Masih ada Jadi dia kayak Ya udah bersenandung Terus gitu gak sih Iya bener Nah makanya Kalau misalkan Tapi sebelumnya Si ayah ini tuh Mendengar Keduanya ya Mendengar kalau Ada yang meminta Untuk dinyanyikan Jadi Dia akhirnya Menyanyikan Karena ada Dorongan untuk Menyanyikan Kayak dibisikin Nyanyiin lagu Nena Bobo Dulu Ih keras serem Iya kayak gitu loh Pokoknya ada Bisikan-bisikan Seperti itu Akhirnya Membuat si sang ayah Dan ibu ini Menyanyikan lagu Nena Bobo Tersebut Padahal si Heldinanya kan udah gak ada Tapi gini loh Iya Maksud gue Kalau Ya mungkin Kalau jaman dulu Jaman Belanda Ada anak yang lagi sakit Insomnia Kalau misalkan Dibawa berobat pun Obatnya mungkin Pada saat itu Belum memadai gak sih Kayak obat Untuk insomnia Untuk anak kecil Dosisnya berapa Kan kita gak tahu ya Iya bisa jadi juga Seperti itu Maka dari itu mungkin Dari situ kali Si siapa yang Anaknya nih Heldina Si Heldina ini Ngerasa Gak bisa tidur Gak bisa tidur Ya cuman bisa tidur Karena denger suara Ibunya nyanyi aja Nah ya bisa juga sih Nah itu kan cerita yang pertama ya Ada cerita yang lainnya nih Versi lainnya Nah cerita mistis Dari lagu Nina Bobo ini Masih berlanjut Kalau Selain Versi Heldina Ternyata ada juga Versi lain Yang Berasal dari Seorang perempuan Belanda lagi Yang tinggal di Indonesia Namanya Nina Mij Tulisan Belandanya M-I-J-K Mij Oke Kenapa Dari kisah itu Jadi Ini tuh lebih kayak Apa ya Si Nina ini Dia tuh kayak Gak bisa mengkontrol diri Kayak Dia tuh suka keserupan lah Istiranya Kalau bahasa Indonesia Jadi Jadi Apa ya Kalau psikologisnya Bipolar mungkin Gue gak ngerti Iya Kalau ada istilah logisnya Pasti ada ya Iya Pokoknya Dia tuh kayak Gak terkontrol gitu Dia menjerit Ngumpet Bergerak gak terkontrol gitu Kayak lepas kendali Nah itu yang Yang membuat Dia kayak Apa sih Istilahnya Jadi-jadi lah Jadi-jadi gitu Nah akhirnya Si ibu terpaksa Memasungnya Jadi kayak Pas itu dia diikat gitu Nah sebenernya Sang ibu itu Gak tega Melihat anaknya seperti itu Namun Jika enggak Anaknya bisa-bisa Melukai dirinya sendiri Jadi berarti Di luar kendalinya itu Sampai dia bisa melukai dirinya sendiri Nah semenjak bertingkah seperti itu Yang seperti kesurupan itu Berat badan Nina Menyusut Dan wajahnya Memucat Ibunya Makin sedih Melihat kondisi itu Nah suatu malam Nina berubah menjadi tenang Gak lagi menjerit Gak lagi bertingkah Di luar kendali Namun Dia menangis Sesungguhkan Nah dalam pelukan Sang ibu Nina Minta menyanyikan Lagu pengantar tidur Karena sudah Amat sangat lelah Sang ibu Akhirnya menyanyikan lagu Nina Bobo Dan akhirnya Nina pun tertidur Tertidur untuk selamanya Ini sebenarnya Kayak mengingatkan gue Sama sebuah film Gak sih lu Apa tuh Kayak Conjuring Yang mana tuh Sorry Gue lupa Ini Conjuring Atau Poltegris ya Yang Apa namanya Yang ada anak Yang kesurupan Yang terus menerus Diganggu sama Makhluk astral Sampai dia itu Gak bisa di luar kendali Gitu Sampai dia Yang tadinya tidur di kasur Terus dia bisa di atas Oh iya Conjuring Conjuring ya Jadi gue Kayak dipikiran gue Pada saat lu cerita Kayak gitu Pikiran gue tuh Langsung kesana gitu Karena kan gak bisa Dikendaliin itu Si Nina Nina siapa Jig ya Iya Mitch Oh Mitch Dan dia Akhirnya si lagu itu Malah mengatakan Nina ke Kabadiyah Tapi ya Gue Ini kan Menurut Kayak cerita versi Dari ada hubungannya Sama Belanda kan Nah Ini kan tadi Yang lu bahas Kayak versi Dari Belanda ya Jadi gue juga Dulu ya Gue inget Lupa-lupa inget sih Pernah baca artikel Tentang Nina Bobo juga Jadi kan Kalau misalkan Lu tadi Bahas versinya Campuran Indonesia Belanda Gue tuh pernah baca Yang versi Indonesianya Bahwa Kalau misalkan Ini agak horor Sedikit sih sebenarnya Kalau misalkan Lu punya anak Lu nidorin anak lu Terus lu nyanyiin Lagu Nina Bobo Konon sih katanya Ada sosok Yang Menghampiri Ngerti gak Kayak Misalkan lu punya anak bayi Terus lu nyanyiin lagu Nina Bobo Kayak ada sosok yang nyamperin Itu dan Pengen Anak itu Gitu Oh itu krim banget sih Iya itu bener Jadi sebenarnya Kalau lagu Nina Bobo ini Memang banyak versinya Ya Ya kan Dan ini bener-bener Sebenarnya Gue gak tau ya Di jaman sekarang ini Masih ada yang percaya Dengan hal seperti itu Atau enggak Tapi kayaknya sih Masih ada mungkin Dan Kalau di Mungkin kalau di kota nih Itu beda gak sih Rasanya Kayak misalkan Lu punya keluarga Lu nyanyi Lu nidurin anak lu Dengan lagu itu Mungkin Biasa-biasa aja Tapi mungkin Kalau misalkan Lu lagi ada di daerah Itu yang masih Kondisi alamnya Masih Dimana ya Masih Alam gitu loh Mungkin itu bisa ngerasa Kayak ada energi lain Gak sih Oh oke Iya 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 Gue nanggep sih Jadi mungkin Ngerasanya kayak Ada yang dateng Kayak gitu Oke Iya 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 Nah tapi tanggapan lu nih Tentang Lagu Nina Bobo ini Di Apa namanya Di jaman sekarang Kayak gimana sih Menurut lu Apalagi kan Anak-anak sekarang Gitu loh Kalau tidur Bukannya dinyanyiin Tapi gue rasa Anak-anak sekarang Kalau tidur Tidur aja sih Pilihan yang main Tapi kalau menurut gue Kalau Gue nyanyi Apalagi gue Dinyanyikan Lagu Nina Bobo Dan Ternyata kisahnya Sesal banget Gue gak bisa tidur Tapi emang gue Tidak pernah Gue tidak pernah Dinyanyikan lagu itu Untuk tidur Paling kayak Lebih rebahan-rebahan Terus nyokap gue Nus-nus gue Sambil nyanyi Cuman bukan untuk tidur Gitu Itu beda Tapi gue ngerasa Kayak lagu Nina Bobo ini Sebenernya lagu yang indah Ya Itu kayak Ya supaya Anaknya tenang Bisa tidur Tapi Itu juga Di balik lagu Nina Bobo itu Kayak ada kisah-kisah Yang Bener-bener Kita gak Gak apa ya Kayak gak Gak bisa dibayangin gitu Ternyata ada kisah yang Tragis gitu Ya di balik itu juga Ada kisah seorang ibu Yang tulus Menyidurkan anaknya Yang bener-bener Kayak pengen anaknya Tidur Tidur pulak Tidur lelap Ya kan Yang namanya Kasih sayang seorang ibu itu Memang Tidak ada batas Betul Kan ada pepatahnya Apa Kasih ibu Kepada beta Tak terhingga Sepanjang masa Itu dia Jadi Ada cerita-cerita Disini ceritain juga Si ibunya tuh Si Mustika itu Dia Masih sering Menyanyikan lagunya Begitu juga tadi Ibunya si Nina Mitch Yang menyanyikan lagu juga Karena itu Untuk Si Buah hati Karena buah hati Dia ingin si buah hati itu Tertidur dengan lelah Begitu Nah Buat teman-teman semua nih Yang lagi nonton Episode kali ini Lo waktu kecil Dinyanyikan Nina Bobo Gak sih sama orang tua lo Nah Coba kalau misalkan Yang punya kisah sendiri nih Misalkan Gak lo deh Adek lo Misalkan Lo nyanyikan lagu itu Buat adek lo Supaya tidur Nah kira-kira Lo punya pengalaman apa nih Disitu Kalian bisa cerita di komen Siapa tau Kalau misalkan Memang banyak cerita yang uniknya Kita akan bawain Ternyata ada respon lo Dan mereka mengahami Itu dia ya kan Yang kita gak terduga Gitu loh Betul Oke Nah mungkin Segitu aja Untuk episode kali ini ya Teman-teman Makasih banget Yang udah nonton Sampai sekarang Nah buat lo semua Jangan lupa untuk Like, Comment Dan juga Subscribe Drop juga opini lo Kalau misalkan lo punya Cerita-cerita Atau mau ngasih saran Gitu Untuk Tri Pots Langsung di komen aja ya Tuh ya Gue Vian Perdana Pami Tundur Diri Kalau begitu Gue juga Siddiq Pami Tundur Diri Sampai jumpa di episode Tri Pots selanjutnya Salam Tri Brata Tidak Lideng gak sih? Apaan ya? Kedengahnya udah Iya 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 Sampai jumpa di episode